Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Dalam permainan klasikal level atas Sering kita jumpai permainan yang alat dari kedua pemain Ini karena pemain punya banyak waktu Untuk mencari langkah-langkah terbaik atau balasan terbaik Sebaliknya, di permainan rapid atau blitz Langkah yang tidak akurat, melewatkan langkah kemenangan Bahkan blunder adalah sesuatu yang bisa dibilang Merupakan langkah yang biasa Ya bisa dibilang maklum kawan Karena pemain dikejar-kejar waktu Tapi tak jarang juga kita temui langkah-langkah blunder Dalam permainan klasikal Seperti tadi malam di partenya Fabi vs Aniskiri Walaupun bukan termasuk blunder besar Tapi sudah merusak mood pemain Dan merusak posisi permainan di atas papan Seperti apa gamenya? Kita langsung saja ke atas papan Namun sebelum itu, sudah lama saya tidak bagi-bagi kaos Tapi sementara ini, saya hanya ada satu kaos dulu kawan Saya berikan kepada akun yang nampak di layar Yang saya kasih tanda itu Silakan yang punya akun ini Konfirmasi bahwa ini adalah akun kalian WA ada di kolom deskripsi Kita mulai langkah pertama oleh Fabi yang pegang putih Bermain dengan pembukaan reti opening Kuda F3 dibalas dengan peon D5 dan peon B3 Bermain dengan Nimso Larset Attack Dibalas dengan gajah F5 Mengeluarkan gajah terangnya terlebih dahulu kawan Karena sudah dibuka diakonalnya Selanjutnya gajah B2 dan peon E6 Peon G3 selanjutnya peon H6 Memberikan ruang bagi gajah Bila dipertelukan untuk ditarik mundur Ke peta H7 nanti Gajah G2 Kuda F6 oleh Anis Giri Selanjutnya di sini Fabi langsung rokade Di langkah ke-6nya Gajah E7 Persiapan juga untuk bisa rokade Dibalas dengan peon D3 Untuk memberikan dukungan bagi peon E4 Mungkin untuk menyerang peon pusat Ataupun mengancam gajah peta terang hitam nanti Anis Giri juga melakukan rokade Dan di sini kuda B berkembang ke D2 Selanjutnya peon A5 Dan balasan dari Fabi adalah peon A3 Ini untuk menjaga kemungkinan peon hitam ini Didorong maju untuk membuka lajur A ini kawan Peon B nanti bisa didorong maju Dan permainan akan tertutup di sayap menteri Di sini peon C6 Untuk memperkuat posisi peon pusat Juga membuka diagonal gelap bagi menteri Jika ingin bergerak nanti ke peta B6 Beteng E1 oleh Fabiano Caruana Memberikan dukungan lebih bagi peon E4 Di sini gajah ditarik mundur ke H7 Agar putih tidak mempunyai tempo menyerangnya nanti Tetap mendorong peon E4 Di sini kuda B berkembang ke D7 Oleh Anis Giri Selanjutnya menteri E2 Sampai langkah ke-12 ini Kedua pemain masih men-setup bangunan strukturnya Tidak terburu-buru untuk melakukan pergerakan tekanan Dan menteri hitam bergerak ke peta B6 Sekarang peon A4 Untuk menghentikan laju peon Agar tidak didorong Dan Anis Giri menggeser beteng Fnya ke C8 Begitu juga dengan Fabi Beteng A bergeser ke C1 Sama-sama menempati laju C Gajah hitam C5 Memberikan ancaman atau pimpinan bagi peon F2 Di sini Fabi mendorong peon E5 Kuda mundur ke E8 Selanjutnya kuda putih F1 Bersiap untuk manuver Selanjutnya menteri hitam kembali ke D8 Mencoba ingin bermanuver di sayap menteri nanti Jika memungkinkan Di sini Fabi melanjutkan pergerakan manuver kuda ke E3 Hitam melangkah kuda ke D7 Selanjutnya Raja Putih bergeser ke H1 Menghindari diagonal gelap yang sudah diincar oleh gajah hitam ini kawan Dan di langkah berikutnya Mungkin persiapan untuk memainkan peon Fnya Untuk didorong untuk membuka laju F nanti Bagi serangan Dan di sini Anis Giri mulai inisiatif Membongkar sayap menteri dengan peon B5 Menantang peon putih Tantangan ditolak Fabi memilih langkah kuda ke D4 Memberikan pressure atau ancaman bagi peon ini Peon tidak di backup lagi kawan Apakah dengan kuda lompat ke peta B8 Bisa juga dimainkan oleh hitam Anis Giri tetap melanjutkan rencananya Untuk membuka lajur-lajur sayap menteri Fabi tidak memilih pukul peon C6 ini Dia melanjutkan peon B Pukul peon A4 Agar tetap mendapatkan kontrol di peta B5 Agar kuda hitam tidak mempunyai kesempatan Manuver nanti di peta ini kawan Selanjutnya kuda ke B6 Dibalas dengan peteng bergeser ke A1 Menjaga peon dari ancaman kuda Selanjutnya kuda satunya ke peta A6 Untuk bermanuver ke peta ini nanti kawan Memberikan pressure bagi peon yang ada di peta C2 Ataupun membuka akses bagi peteng melindungi peon C6-nya Fabi melanjutkan dengan kuda bergerak ke B3 Mengancam gajah Gajah mundur ke E7 Selanjutnya peon F4 Lanjut Fabi melanjutkan rencananya Setelah rajanya tadi bergeser ke H1 Dan peon ini siap didorong maju ke depan nanti Disini menteri hitam bergerak ke D7 Lanjut Aniskiri Untuk memperkuat kontrol di peta F5 kawan Tapi peon ini tetap didorong oleh Fabi Membuat langkah pengorbanan peon sementara Diterima Tidak langsung dipukul balik Karena peon ini sudah dijaga oleh menteri Juga ada gajah disini Terlebih dahulu Menteri ke F3 Dan kuda hitam bergerak ke C5 Menantang pertukaran Diterima Dipukul balik oleh gajah Selanjutnya peon D4 Gajah bergerak mundur ke E7 Disini gajah bergerak ke H3 Oleh Fabi Memberikan pressure lebih 3 kali tekanan kawan Dan nantinya peon ini akan bisa direbut Jika hitam tidak mempertahankannya Dengan peon yang lain Aniskiri tetap mempertahankan peonnya Dengan peon G6 Dan Fabi tetap ingin membuka Lajur-lajur sayap raja kawan Kali ini peon G4 Dan tantangan ini ditolak Jika diterima Akan bisa dipukul balik oleh gajah Dan memberikan serangan bagi menteri Serta peteng yang di belakangnya Disini Aniskiri lebih memilih Mendorong peonnya maju Memberikannya cuma-cuma Bagi menteri putih Tapi jika diambil oleh menteri putih Maka akan memberikan Kesempatan bagi gajah Untuk mengancam menteri Dan membrokade peon ini Maju agar gajah Tidak bisa melakukan serangan Bagi menteri Serta peteng Oleh karena itu Pada posisi ini Menteri putih menolak Pukul peon gratis ini Fabi terlebih dahulu Memainkan peon G5 Membuka akses gajah Menyerang menteri Serta peteng yang ada di belakangnya Menteri bergeser ke A7 Fabi langsung ambil peteng Di C8 Walaupun enjin tidak menyukai Variasi ini kawan Enjin atau stockfish Lebih memilih Menyelamatkan kuda Untuk bergerak Ke peta G4 Tapi langkah gajah Pukul peteng Sudah diambil oleh Fabi Selanjutnya Peon pukul kuda Dan disini Peon E6 Dimainkan oleh Fabi Berencana untuk melakukan Skak disini Terlebih dahulu Disini Gajah Pukul Peon G5 Membuka akses Bagi menteri juga Mengawal peonnya Dan Fabi Melangkahkan Gajah mundur Ke D7 Memblokade Akses menteri Disini Peon Pukul peon Dipukul balik Oleh gajah skak Raja G8 Dan Fabi Melangkahkan Gajah A3 Berencana Bermanuver ke peta ini Dan memberikan Ancaman serius Dihadang oleh Pergerakan kuda Di C4 Mengancam gajah Juga mengontrol Peta ini Agar gajah Tidak Lagi melakukan Manuver ke sini Di sini Gajah C5 Mengancam menteri Juga melindungi Peon dari Ancaman menteri hitam Menteri Bergeser Ke G7 Dan Fabi Melangkahkan Menterinya Ke G4 Untuk memberikan Penjagaan Bagi peon D4 Yang ditakutkan Adalah gajah hitam Yang bergerak Ke peta F6 Memberikan serangan Bagi peon putih D4 Nanti Gajah tetap Dimainkan oleh Anish Giri Di F6 Bukan langkah terbaik Sebetulnya Langkah terbaik Kuda bisa Bermanuver ke peta ini Kemudian nanti Kepeta ini Bisa dimainkan Oleh hitam Tapi sudah dipilih Oleh Anish Giri Bermain dengan Gajah F6 F6 Fabi Menggeser Beteng A Ke B1 Selanjutnya Pion G5 Dan gajah F5 Tantang Fabi Menawarkan Pertukaran Gajah Dan coba Perhatikan kawan Sisa kontrol Waktu kedua pemain Sama-sama mepet Anish Giri Menyisakan 1 menit 5 detikan Sedangkan Fabi Menyisakan 39 detikan Lagi Tapi mereka Sudah mencapai Langkah ke 39 Kawan Satu langkah lagi Maka permainan Akan ditambah 50 menit Lagi Jadi sudah tidak ada Masalah waktu Di langkah-langkah Berikutnya Disini Anish Giri Menggeser Beteng ke E8 Tapi sayangnya Kawan Di langkah Ke 40 Fabiano Fabiano Caruana Membuat langkah Yang perlu Dipertanyakan Dengan Beteng Naik Ke peta B6 Ini Sekelas Grandmaster Elo rating 2700an Menempati Posisi Empat Dunia Membuat langkah Beteng Ke B6 Dalam Permainan Klasik Kita Tidak tahu Kawan Kondisi Pesikis Fabiano Saat itu Apakah Dia lagi Mikir Utang Atau Lagi Keram Otak Atau Sudah Capek Dia membuat langkah Blunder Seperti ini Dan dengan senang hati Anis Giri Menerima Beteng Ini Dipukul Dengan Kuda Walaupun Permainan Masih Tetap Dilanjutkan Kawan Tapi Waktu Sudah Ditambah Di langkah Berikutnya Jadi Kedua Pemain Sudah Tidak Ada Lagi Kata Dikejar Waktu Dipukul Balik Oleh Gajah Anis Giri Merasa Unggul Banyak Pion Dan Mempunyai Pion Bebas Yang Tinggal Dua Gajah Dipukul Balik Kembali Gajah Pukul Pion D4 Menawarkan Pertukaran Ditolak Putih Memilih Gajah Pukul Pion A4 Dan Gajah Bergerak Ke C3 Kembali Menawarkan Pertukaran Jika Tidak Mau Beteng Tewas Terpaksa Dan Dipukul Balik Oleh Menteri Hitam Selanjutnya Raja Bergerak Ke Betak G2 Menawarkan Beteng Secara Gratis Ditolak Kawan Menteri Bergerak Ke D2 Skak Jika Beteng Ini Diterima Oleh Menteri Hitam Kawan Akan Memberikan Kesempatan Putih Untuk Mendapatkan Remis Seperti Ini Sudah Tidak Bisa Lagi Dihindari Lagi Kawan Permainan Akan Berakhir Remis Dengan Skak Skak Yang Berulang Seperti Ini Oleh Karena Itulah Saat Ditawari Beteng Gratis Menteri Menolaknya Hanya Melangkah Ke Tapi Satu Langkah Berikutnya Bisa Skak Mat Kawan Jika Menteri Putih Ini Meninggalkan Baris Atau Laju F Ini Sekarang Anis Kiri Melangkah Melangkahkan Rajanya Ke G7 Menteri Ke D7 Skak Juga Mengancam Beteng Ada Di Peta E8 Sama Seperti Fabi Tadi Dia Meninggalkan Beteng Raja Bergerak Ke F6 Jika Menteri Ambil Beteng Ancam Skak Mat Menteri Kepeta D6 Skak Raja Ke F5 Menteri Kembali D7 Skak Sekarang Ditutup Beteng D6 Menteri Kepeta H7 Skak Raja KG4 Sudah Tidak Ada Skak Lagi Menteri F7 Untuk Mengawal Kepeta F2 Dan Beteng Ke E4 Ini Sudah Membuat Fabiano Karuana Menyerah Di Langkah Ke 51 Ancaman Berikutnya Jelas Beteng Akan Bergeser Kalaupun Kalian Ingin Melakukan Skak Di Sini Raja Bisa Bergerak Ke H4 Dan Sudah Tidak Ada Lagi Skak Dari Putih Kalian Mencoba Mengancam Menteri Seperti Ini Menteri Bisa Melakukan Skak Di Sini Jika Kalian Kembali Disini Menteri Akan Bergerak Ke Petak Ini Untuk Melakukan Skak Tidak Ada Petak Yang lain Selain Petak G1 Beteng Bisa Melakukan Skak Disini Kalian Harus Pukul Dengan Menteri Dan Kalian Akan Kehilangan Menteri Banyak Sekali Pilihan Untuk Melangkah Bagi Putih Jika Ingin Melanjutkan Langkah Di Posisi Seperti Ini Kalian Mau Melangkah Seperti Apa Terserah Kalian Tapi Selepas Beteng Ini Bergerak Ke Petak E4 Sudah Tidak Ada Harapan Lagi Bagi Putih Untuk Berharap Remis Apalagi Menang Itulah Kawan Satu Game Yang Banyak Dipertanyakan Oleh Para Komentator Tadi Malam Tentang Langkah Yang Diambil Oleh Fabiano Karuana Tadi Di Langkah Ke 40 Harusnya Tadi Dia Membuat Langkah Mungkin Menteri Kepeta H5 Untuk Menyerang Beteng Dan Permainan Belanjut Atau Langsung Bertukar Gajah Bisa Jadi Tapi Di Langkah Ke 40 Yang Harusnya Dia Sudah Mendapatkan Tambahan Waktu Dia Membuat Langkah Beteng B6 Semoga Permainan Dari Kedua Pemain Bisa Menghibur Kalian Di Story Dan Jangan Lupa Tetap Kawan Utamakan Kewajiban Kewajiban Kalian Daripada Main Jatuh Terus Kita Akan Bertemu Di Video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh